Ya, ini mungkin salah satu bentuk nyata dari pepatah mulutmu, harimaumu. Buntut kasus bebi ngepet di sawangan Depok membuat seorang ibu rumah tangga bernama Wati terpaksa diusir warga dari desa Raga Jaya, Bojonggede, Bogor, Jumat Siang. Warga geram karena Wati menuding tetangganya melakukan pesugihan. Dalam video yang direkam warga, tampak pengurus RT dan sejumlah anggota Karang Taruna berbicara dengan ibu rumah tangga bernama Wati. Mereka mendatangi kediaman Wati lantaran kesal atas ulahnya. Pada Jumat Siang, Wati bersama suaminya diketahui telah angkat kaki dari rumah kontrakan mereka di desa Raga Jaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah diusir warga. Padahal keduanya sudah menghuni rumah tersebut selama dua tahun. Warga mengaku geram lantaran wanita itu menuduh dua tetangganya melakukan pesugihan babi ngepet. Merasa tidak terima dengan pernyataan-pernyataan ibu Wati yang merasa kampungnya telah dijemarkan. Dan akhirnya meminta untuk ibu Wati untuk klarifikasi. Cuma setelah ibu Wati klarifikasi, baik secara langsung maupun beberapa media yang memediasikan untuk klarifikasi itu, warga kampung baru merasa kurang puas. Jadi setelah mengusau orang lingkungan bahwa permintaan warga itu, ibu Wati ini harus pergi dari kampung sini. Sebelumnya kasus penangkapan babi ngepet di kawasan sawangan Depok menjadi viral di media sosial. Namun fenomena kontroversial itu ternyata hanya rekayasa seorang warga yang kini telah ditangkap polisi. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat